Pemirsa kasus yang terpapar positif COVID-19 terus mengalami lonjakan hingga membuat seluruh ruangan isolasi rumah sakit yang ada di kota Cimahi pada kamis yang terisi penuh. Tak hanya itu jumlah kasus yang meninggal terus bertambah menjadi 27 orang dari total 867 kasus positif. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD di Jalan Jenderal Amir Mahmud, kota Cimahi merupakan salah satu tempat rujukan bagi pasien yang terpapar COVID-19 dari sejumlah daerah. Tak hanya kota Cimahi, pasien rujukan dari daerah Bandung Barat, Kabupaten Bandung hingga sebagian Purwakarta dan Cianjur pun dirujuk ke Rumah Sakit Cibabat. Namun sejak kurun waktu 2 pekan terakhir ini, ruang rawat dan juga isolasi di RSUD Cibabat sudah penuh bahkan overkapasitas. Dari total 50 bed yang tersedia untuk pasien COVID-19, seluruhnya sudah terisi. Dari informasi pihak rumah sakit, saat ini ada 7 pasien COVID-19 masuk dalam daftar tunggu dan berada di ruang instalasi gawat darurat atau IGD karena ruang isolasi penuh. Dinas Kesehatan menyebutkan, tak hanya RSUD Cibabat karena ternyata sejumlah rumah sakit pemerintah maupun swasta juga terisi penuh pasien akibat lonjakan kasus COVID-19. Bahkan bulan ini mencatat rekor tertinggi penambahan kasus COVID-19 dengan total 867 kasus positif, 27 diantaranya meninggal dunia. Jadi rumah sakit di Cibabat itu kan terutama Cibabat, itu kan bukan Cibabat saja, itu kan sudah di eskakal penuh menjadi rumah sakit rusukan Jawa Barat, itu kan. Nah makanya Cibabat sendiri banyak sekali dari KBP, dari Kabupaten Bantu, jadi kita Cibabat sendiri kalau saya Cibabat penuh ya nyari tempat lain lagi. Kayak kemarin ada yang daripada Cibabat ke rumah sakit di Kota Bantu mah di Bukaten Bantu Bantu itu, karena di Cibabatnya udah penuh. Kemarin rapat Dinas, salah satu yang di fokus kita kesana. Karena ini ternyata dari kurun waktu 8 bulan selama ada pandemi ini, ini bulan-bulannya termasuk bulan yang paling tidak baik. Untuk itu ya perlu diantiasi kesana. Kini pasien positif COVID-19 yang tidak tertampung di sejumlah rumah sakit di Kota Cimahi dirujuk ke RSHS Kota Bandung. Mayoritas pasien COVID-19 yang diisolasi terpapar dampak dari libur panjang dan cuti bersama beberapa waktu lalu akibat abai dengan protokol kesehatan. Untuk itu masyarakat terus diimbau untuk mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir dan jauhi kerumunan. Hal tersebut dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19.